Terdiri dari berbagai jenis flora dan fauna, ini dia hutan Leser. Teratak di Ketambe, Aceh Tenggara, Aceh hutan ini dikelola oleh Forum Konservasi Leser dan Balai Taman Nasional Gunung Leser. Hutan ini jadi lahan eksplorasi para peneliti termasuk mahasiswa lokal dan mancanegara. Melalui stasiun peletian Ketambe, para mahasiswa bisa menjelajah dan melihat langsung kekayaan hutan termasuk satu-satu yang dilindungi. Seperti harimau, badak, orang hutan, dan gajah Sumatera. Pengalaman kami sendiri itu pertama kali naik Gunung Leser ini memasuki stasiun Ketambe. Itu kami pertama kali untuk menginjak kaki kami di Gunung Leser untuk bisa melihat beberapa yang ada di kawasan Leser ini, baik itu pohon, baik itu hewan, maupun yang lainnya. Sebagai salah satu paru-paru dunia, hutan Leser kaya akan pohon-pohon raksasa. Salah satunya pohon perlak. Begitu besarnya, pohon ini juga menjadi habitat bagi flora dan fauna lainnya. Salah satunya burung rangkong. Nama lokalnya adalah pohon perlak. Ini salah satu pohon yang biasa dibuat untuk sarang lebah di atas. Dan ini adalah pohon yang sangat bermanfaat untuk hutan. Pohon-pohon besar seperti ini selain bisa menyerap air, juga bisa menjadi sumber air. Setelah menempuh tiga jam perjalanan, saya menemukan tiga macam pohon raksasa seperti perlak, meranti, dan rambung. Di belakang ini adalah pohon rambung yang bisa menghasilkan air yang akan dialiri ke sungai-sungai di Aceh di sebagian provinsi Aceh. Maka dari itu kita tetap menjaga hutan agar keberlangsungan hidup masyarakat terus terjaga. Munandar Syamsudin melaporkan untuk NET.